Kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kita melihat ada suatu fakta yang sangat menarik. Bagaimana Mahkamah Konstitusi ternyata tidak netral dan membiarkan dirinya melalui Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Pak Anwar Usman, terhadap intervensi kepentingan politik di luarnya. Inilah yang harus ditindaklanjuti sebagai temuan yang sangat penting dan kami meyakini bahwa kelompok prodemokrasi termasuk parti politik akan menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi yang disampaikan.